Intro Sebagai bagian dari proyek megah yaitu Jalan Tol Trans Sumatera JTTS Wilayah di Sumatera Diharapkan bisa mendorong perekonomian nasional yang setara dengan Pulau Jawa Salah satunya adalah Sumatera Barat Sebagai provinsi yang paling diutamakan sebagai tempat pembangunan JTTS Dan telah dilakukan semenjak satu dekade terakhir hingga saat ini Namun, kondisi saat ini di area Tol Sumatera Barat Yang mengarah ke Riau dan Sumatera Utara Hampir sebagian sudah hampir jadi hanya tinggal proses penyelesaian Tentu saja, mengingat proyek yang direncanakan oleh pemerintah Jokowi Akan segera berakhir Membuat proyek JTTS di Sumatera Barat Berusaha mengejar waktu agar bisa selesai pada 2024 mendatang Ada kemungkinan besar jika Tol Sumatera Barat sudah bisa digunakan oleh kendaraan seperti bus, truk, dan mobil Pada saat peresmian yang akan dilakukan pada lebaran 2024 Pemerintah Sumatera Barat sedang berusaha mempercepat perkembangan dalam pembangunan Jalan Tol Padang Pekanbaru Untuk Seksi Payakumbuh Pangkalan Meskipun proyek ini masih dibahas secara inteksif Setelah permintaan pengalian lahan yang terus diajukan oleh masyarakat lima negari Belum mendapatkan respon yang jelas Jepang International Cooperation Agency Sebagai perusahaan yang bertanggung jawab dalam proyek pembangunan JTTS Telah mempertimbangkan opsi pengalihan trase jalan tol ke lokasi lain Hal tersebut mungkin tidak akan berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat Tetapi perencanaan ini mungkin akan mendapatkan hambatan Kepala Dinas Binamarga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat, Hera Sukma Munaf Mengungkapkan jika keputusan Jepang International Cooperation Agency Akan mengibatkan pembangunan tahap pertama jalan tol Payakumbuh Pangkalan ditangguhkan sementara Karena adanya permasalahan pada tahap satu Yang melibatkan warga dari lima negari Kementerian PUPR telah sepakat untuk memprioritaskan pembangunan tahap dua dan tiga Terima kasih telah menonton!